... ... Syederalun Sekolah Dasar Perkebunan Sungai Iyu Aceh Tamiang yang terbakar dua tahun lalu hingga kini belum juga diperbaiki. Kebakaran mengakibatkan seluruh ruang kelas di sekolah swasta itu tak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Datuk penghulu perkebunan Sungai Iyu, Ramlan, mengaku curiga ada indikasi musnahnya sekolah swasta yang dibangun menggunakan DAK 2005 itu syarat kesengajaan. Dia berkesimpulan isiden itu berkaitan dengan peralihan HGU Perkebunan Sawit dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sementara itu sebelum terbakar, seluruh murid sudah dipindahkan ke SD Marlempang. Proses pemindahan pun disebutnya tragis karena dilakukan secara paksa dan pada jam belajar. Sebelum terbakar syedralun, bangunan sekolah itu sempat difungsikan sebagai gudang limbah bahan berbahaya dan beracun milik perusahaan sawit. Di sisi lain, Ramlan bersama 24 warga lainnya berstatus tersangka atas tuduhan menempati perumahan milik perusahaan perkebunan secara ilegal. Makanya kejelasannya, karena apa? Ini uang-uang negara. Dulunya ini dipergunakan oleh fasilitas perusahaan untuk pupuk dan untuk gudang limbah B3. Rumah sekolah, tapi jadikan gudang ya? Jadi gudang. Nah itu semua nanti putut-pututnya ada sama saya. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambion TV Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambion TV